Intro Ruben Onsu janji klarifikasi soal rumah tangganya dengan Sarwenda Isu pisah rumah presenter Ruben Onsu dan Sarwenda yang diungkapkan sendiri oleh ibunda tiga anak itu, kini menjadi perbincangan hangat. Sarwenda mengaku memilih tinggal di rumah saudaranya daripada bersama Ruben Onsu selama dua bulan terakhir. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola sebayang, memberikan klarifikasi. Ia belum bisa memberikan informasi terkait isu pisah rumah tersebut, namun berjanji akan segera memberikan klarifikasi setelah mendapatkan informasi langsung dari Ruben. Minola tak menampik kemungkinan proses pembangunan rumah baru yang belum selesai menjadi salah satu penyebab Sarwenda memilih pisah rumah. Ia meminta publik untuk tidak langsung mengartikan pisah rumah sebagai keretakan rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkannya dengan cara yang negatif dulu. Ujar Minola sebayang dikutip dari Youtube Cungi Cungi, Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Minola juga menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga yang merupakan hal yang wajar. Ia meminta maaf karena belum bisa berbicara secara terbuka pada publik mengenai hal tersebut. Biasa perdebatan semua rumah tangga pasti ada masalah, nanti kalau betul-betul ada permasalahan itu pasti publik juga tahu. Saya juga akan menyampaikan secara terbuka keadaannya. Tapi kan ini saya jujur belum bisa buka apa-apa, tutupnya. Sementara itu, kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu, membantah keras kabar bahwa Sarwenda telah menggugat cerai Ruben. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak pernah mengajukan gugatan cerai. Kami bantah keras bahwa klien kami mengajukan gugatan, karena memang tidak ada gugatan apapun yang diajukan Sarwenda terhadap roh Ruben Onsu, ujar Chris. Isu rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda masih menjadi tanda tanya. Publik masih menunggu klarifikasi resmi dari kedua belah pihak.